Hai semuanya, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Vandis Delight Hari ini saya masak kuah kari labu air, khas Aceh pastinya ya Kuah ini sering kita jumpai di acara-acara di Aceh Rasanya seger dan enak Nah bagi teman-teman yang mau resepnya, silahkan simak video ini hingga akhir Terima kasih Nah langsung aja ya, disini sudah saya siapkan tulang daging sebanyak 500 gram Ini sudah saya cuci bersih dan saya lumuri dengan garam dan perasan jeruk nipis Selanjutnya disini saya mau masak dengan labu air atau labu sayur Nah disini saya ada tips untuk teman-teman untuk menyimpan buah labu yang sudah kita potong ya di dalam kulkas agar tetap seger Ini kita balut dengan plastik seperti ini Nah ini kelihatan ya, buah labunya ini masih keras dan seger dan tidak berangin Dan buah labu ini sudah sekitar 2 minggu ya di kulkas tapi masih tetap seger Kemudian labu ini kita potong-potong sesuai dengan selera Disini saya potong segitiga aja seperti ini Dan disini saya sengaja gak kupas kulitnya agar lebih mirip seperti kuah-kuah yang ada di acara-acara ya teman-teman Jadi kalau di acara-acara itu kulitnya sering gak dikupas seperti ini Dan selanjutnya juga ada santan Nah disini sudah saya siapkan santan secukupnya atau sesuai kebutuhan teman-teman aja Oke langsung aja teman-teman disini tulang dagingnya ini kita rebus terlebih dahulu hingga dagingnya ini empuk ya Dan sementara menunggu dagingnya ini empuk kita siapkan dulu bahan-bahan untuk bumbu halusnya Disini sudah ada 5 siung bawang merah kemudian ada 3 siung bawang putih Selanjutnya juga ada 5 buah cabai merah Kemudian ada 10 buah cabai rawit atau sesuai dengan selera teman-teman ya Selanjutnya ada 2 cm jahe Kemudian ada 2 butir kemiri Kemudian ini adalah jintan ya teman-teman Nanti kita pakai setengah sendok teh aja Selanjutnya ini adalah ketumbar bubuk Kita pakai 1 sendok makan aja Boleh pakai yang belum dihaluskan seperti ini ya teman-teman Kemudian ini adalah kelapa gongseng yaitu bumbu masa khas aja Ini kita pakai 2 sendok makan Jika teman-teman belum tahu cara membuat kelapa gongseng Nanti bisa cek cara membuatnya di kolom deskripsi atau klik tombol kanan atas Kemudian ini adalah bunga lawang Nanti saya akan ambil bijinya aja Ini sebanyak 3 biji ya teman-teman Nanti kelopaknya ini akan kita belah dan kita ambil bijinya aja Nah ini aja bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk bumbu halusnya Kemudian juga ada bahan-bahan untuk tambahan atau tumisan Di sini sudah saya siapkan 1 batang serai yang nanti akan kita geprek Kemudian 2 tangkai daun kari Kemudian ada 1 kuntum bunga lawang 3 butir kapulaga Kemudian ada kayu manis Ini sebesar ibu jari aja ya teman-teman Dan yang terakhir ada bubuk cabai Di sini saya pakai 1 sendok makan aja Oke teman-teman ini semua bahan-bahannya Sekarang mari kita lihat cara membuatnya Nah ini dia daging yang sudah kita rebus Ini sudah matang dan udah empuk ya teman-teman Dan ini kaldunya jangan dibuang Nanti akan kita masak bersama dengan kuahnya Selanjutnya panaskan minyak secukupnya Kemudian masukkan semua bahan-bahan tambahannya Kecuali bubuk cabai ya Nah ini kita tumis terlebih dahulu hingga harum Jika sudah layu dan harum Barulah kita masukkan 1 sendok makan bubuk cabai Kemudian ini kita oseng-oseng sebentar ya Jangan sampai angus atau jangan sampai bubuk cabainya hitam Kemudian langsung aja kita masukkan Bumbu yang sudah kita haluskan Kemudian tambahkan sedikit air Lalu ini kita tumis terlebih dahulu Hingga bumbunya meresap Jika sudah meresap seperti ini Selanjutnya kita masukkan Tulang daging yang sudah kita rebus terlebih dahulu tadi Berserta dengan kaldunya juga Kemudian kita tumis lagi Hingga bumbunya meresap lagi Nah ini dia sudah meresap ya teman-teman Jika sudah meresap langsung aja kita tambahkan dengan santan Nah ini santannya udah saya masukkan ke dalam kulkas ya Makanya seperti ini Dan kemudian langsung aja kita masukkan labunya Di sini karena dagingnya tadi sudah empuk ya Sudah kita rebus terlebih dahulu Jadi langsung aja kita masukkan buah labunya Kemudian jangan lupa tambahkan garam secukupnya atau sesuai dengan selera Lalu ini kita masak hingga matang dan labunya ini empuk ya Nah seperti biasa jika kita memasak kuah santan Sebaiknya jangan ditinggal ya teman-teman Jadi ini harus sering-sering kita aduk Agar kuahnya ini enggak berbuih Agar kuahnya tetap cantik dan tetap enak Oke teman-teman ini dia kuah kari tulang dan buah labunya Sudah matang ya Ini labunya juga sudah empuk Dan sudah siap untuk kita sajikan Nah ini rasanya seger dan enak banget ya teman-teman Oke teman-teman itu dia tadi resep Kuah kari tulang dan labu air khas Aceh Bagi teman-teman yang dari Aceh Mungkin sudah enggak asing lagi ya Dengan masakan yang satu ini Ini rasanya enak banget Oke teman-teman terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya